Rasulullah s.a.w bersabda, berikanlah kepada karyawan upahnya sebelum keringatnya kering. Ini hadis riwayat Imam At-Tabaroni. Jadi ini satu aturan di dalam kita bermuamalah. Jadi kata Nabi, berikan kepada karyawan upahnya sebelum keringatnya kering. Jadi sebelum keringatnya kering disuruh apa? Disuruh kasih gajinya. Jangan sampai orang kerja tapi gajinya gak pernah diberikan. Itu pantangan itu. Nabi gak boleh menyatakan seperti itu. Jadi kalau bisa sebelum keringatnya udah dibayar. Misalnya ada orang gajiannya harian, ada yang gajiannya mingguan, ada yang model gajiannya bulanan. Nah itu pada saat waktunya harus diberikan. Makanya ada orang yang sangat bijaksana ketika dia punya karyawan gajiannya tiap hari Sabtu. Itu biasanya orang ngasihnya Sabtu sore, tapi di pagi-pagi udah ngasih. Jadi pagi-pagi udah dikasih gajinya. Sampai karyawannya bingung. Kok saya pagi-pagi ini udah dikasih gaji? Nabi ngamalin hadis tuh. Nah seperti itu. Jadi bagus itu Bapak, Sudara. Jadi berikanlah upahnya karyawan-karyawan tersebut sebelum keringatnya keringat. Ini hadis dari Imam At-Tobaruni. Wahukiyah dan diceritakan. Annahu hajamah hajamun dauda ato'ih. Ada satu cerita. Tukang bekam itu membekam daun ato'ih. Tukang bekam itu yang mengeluarkan darah kotor gitu. Kan sekarang banyak tuh bekam. Istilahnya bekam. Jadi darah kotornya dikeluarkan. Jadi ada satu tukang bekam. Ceritanya membekam daun ato'ih. Lalu diupain. Ya kepada tukang bekam itu dua dinar. Dua dinar saat itu termasuk. Ya tinggi harganya. Pak Kalu tukang bekam itu berkata. Asrobta. Engkau berlebihan. Itu biasa. Ngasih gajinya. Atau upahnya. Ya itu gak terlalu mahal. Tapi ternyata dikasih lebih itu. Berlebih-lebihan. Pak Kala. Lalu imam daun ato'ih bilang. La dinah liman la muru'atelahu. Tidak ada agama. Atau artinya tidak sempurna agama. Bagi orang yang tidak punya muru'ah. Tuh begitu. Jadi artinya dia memberikan gaji yang lebih. Itu bukan isrob. Tapi itu muru'ah seseorang. Maka kadang-kadang ada orang cerita. Seperti tukang gunting aja. Ya kadang-kadang dia cerita. Ustaz. Ya saya kadang-kadang yang ngasih nih. Kalau bicara bayar. Misalnya satu kepala tuh 20 ribu. Tapi ada yang ngasih. Kadang-kadang uang 50 ribu. Enggak disuruh kembalikan. Udah ambil aja semua. Ada misalnya. Bayar kita jasa gunting rambut 25 ribu. Kemudian dikasih uang 30 ribu. Ketika dikembalikan 5 ribu. Udah ambil aja. Enggak usah. Itu ada yang begitu. Berarti ini orang termasuk orang-orang yang baik. Jadi artinya dia ingin memberikan kebahagiaan kepada seseorang. Nah itu sama nih. Tukang bekam. Nilai 2 dinar itu termasuk udah tinggi banget. Jarang orang ngasih 2 dinar. Ya dibilang wah ini kebanyakan. Isrok ntar kelebihan. Ternyata jawabannya gak ada. Ya itu yang namanya Isrok. Karena muru'ah dilihat. Ya kadang-kadang dia ingin ya menjaga muru'ahnya. Sehingga dia melebihkan. Melebihkan. Jadi boleh tuh. Kalau kita memberikan upah lebih. Pada saat dikembalikan kita bilang udah ambil buat kamu. Nah itu boleh. Gak apa-apa. Wahukiyah Anish Shibli. Dan diceritakan dari Imam Shibli. Beliau berkata. Dalam hatiku. Sempat ya terlintas dalam pikiran atau hatiku. Ini berkata suatu hari. Ante bakhilun. Engkau ini bakhil. Fakultu. Aku bilang. Ma'ana bakhil. Saya gak bakhil. Fakola bala. Iya. Ante bakhilun. Engkau itu bakhil. Fakultu ma'ana bakhilun. Saya tidak bakhil. Fakola anta bakhilun. Engkau itu bakhil. Nah itu jadi. Antara ya hati. Dengan ya kenyataan. Selalu ya berbeda-beda. Engkau bakhil. Engkau bakhil. Engkau bakhil. Engkau bakhil. Nah panah waitu. Maka seniat. Anna awal sayin. Ya bahwasan segala sesuatu. Yub tahu dibuka. Ya ala ya atasku. O'tihi. Yaitu saya berikannya. Awala fakirin. Alkahu. Yaitu orang fakir yang saya temukan. Saya akan berikan. Nah jadi. Ya antara hati. Dengan kenyataan. Itu selalu. Ya bertolak belakang. Engkau bahhil. Tidak. Tidak saya enggak bahhil. Engkau bahhil. Tidak. Saya enggak bahhil. Akhirnya untuk menghilangkan. Ya perasaan-perasaan tersebut. Dia mulai membuka. Hidup lembaran barunya. Setiap hari. Dibuka dengan. Bersodako. Ya. Kalau ketemu orang fakir. Dikasih. Ketemu orang fakir. Dingasih. Nah supaya. Dia. Tidak ada dalam hatinya. Kekhawatiran saya pelit. Sehingga di hari itu. Dia harus usahakan. Bisa berimpak. Ya. Makanya setiap kali. Dia ketemu orang fakir. Di hari itu. Dibuka dengan. Impact sodako. Ya. Jadi memang. Impact sodako ini. Kalau bisa. Jangan sampai dilupain. Tiap hari. Tiap hari. Ya. Itu bagus. Banget. Ya. Jadi. Sehingga. Menghilangkan. Rasa kebahilan. Di dalam. Pribadi kita. Pamatam maha zal khawatir. Maka tidaklah sempurna kekhawatiran ini. Hatta dakhola alaya pulanun. Sehingga. Datang. Kepada saya. Si pulan. Sammahu bi khom sina dinaron. Yang memberikannya. 50 dinar. Pak akhaz tuha. Maka saya mengambilnya. Waharaj tu. Dan saya keluar. Pak awaluman laki tu. Maka pertama kali yang saya ketemukan. Siapa? Pakir. Dorir. Namanya. Ya. Saya ketemu. Ada orang pakir. Namanya dorir. Awkola. Akmah. Atau dibilang. Ada orang buta. Ya. Akmah itu orang buta namanya. Baina yadai mazinin. Di antara. Ya. Atau di hadapan. Mazin. Ya. Nama orang nih. Mazin. Ya. Liku sya'rohu yang sedang. Menggunting rambutnya. Fana waltuhu. Maka saya memberikan. Zalika. Itu semuanya. Akhirnya. Itu yang 50 dinar diberikan. Wadalika. Pakola. Maka ia bilang. A'tiha'al muzayyin. Berikanlah kepada muzayyin. Ya. Pakultu. Innahedana nir. Sesungguhnya. Itu beberapa dinar. Para-para sahuh ilayya. Maka ia mengangkat kepalanya kepada saya. Wakola. Dan dia bilang. Ammakulna laka. Ada pun. Ya. Kami berkata. Laka. Ini untuk kamu. Inna ka bahilun. Ya. Sesungguhnya engkau bahil. Fana waltuhuha. Maka saya telah memberikannya. Beberapa dirham tadi. Lil muzayyin. Kepada muzayyin. Pakola. Maka dibilang. Munzu. Kau ada. Baina yadai hazal pakiri. Semenjak ia duduk. Di hadapan orang pakir ini. Akutu ma'allohi akdan. Saya melakukan ikatan perjanjian. Kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Alla ahuza ala haqafihi syai'an. Saya tidak akan mengambil. Atas jasa cukurannya. Syai'an sedikitpun. Pakola. Maka ia bilang. Pak ahuza tuha. Maka saya mengambilnya dirham tersebut. Wazahabtu ilal bahri. Kemudian saya pergi. Lalu saya ke laut. Faramaitu bihafihi. Maka saya lemparkan. Beberapa dinar tersebut. Ke laut. Jadi akhirnya itu uang. Diremparkan. Ke laut. Atau beberapa dirham. Diremparkan ke laut. Was ti'amalul ariyati. Pi ghairil manfaati. Allatista'a roha laha. Ini termasuk zolim juga. Enggak boleh nih. Mempergunakan. Barang-barang pinjeman. Ya. Pi ghairil manfaati. Di hal yang tidak bermanfaat. Allatista'a roha laha. Yang dia pinjemnya itu. Ya barang aria tadi laha. Jadi kita kalau minjem. Nah itu sesuaikan dengan kemanfaatannya. Kalau dia minjem kemudian digunakan di luar kemanfaatan. Nah itu pun tidak dibolehkan. Ya itu termasuk satu bentuk kezoliman. Kalau kita sewa. Sewa motor. Ini biasanya motor ditumpangin dua orang. Sekarang kita sewa motor ditumpangin tiga orang. Itu enggak boleh. Ya berarti itu. Ya sudah melebihi kapasitas. Ya jadi nanti dia bisa zolim itu zolim. Ya jadi enggak boleh. Jangan sampai kita menyewa. Satu barang yang memang kemanfaatannya untuk ini. Tapi nanti digunakan buat yang lain. Atau di luar kemanfaatan. Nah itu termasuk bentuk kezoliman. Nah jadi kita kalau minjem satu barang gitu pak. Nah itu disesuaikan dengan kemanfaatannya. Wa'i'a rotuha termasuk zolim juga nih. Meminjamkan barang-barang pinjaman. Min gairi izni malikiha tanpa seizin pemiliknya. Contoh saya minjem motor. Ya kemudian pemiliknya memberikan izin. Berarti saya boleh memanfaatkan motor tersebut. Ternyata saya minjemin lagi kepada orang lain. Nah itu saya dosa. Enggak boleh. Saya zolim. Sebab motor ini bukan milik saya. Saya boleh minjem. Sama ya misalnya Pak Haji Ahmad. Namun saya dikasih pinjem. Kemudian saya pinjemin lagi kepada orang lain. Tanpa seizinnya Pak Haji Ahmad. Berarti saya zolim. Enggak boleh. Namanya saya memberikan pinjaman kepada orang lain. Tanpa seizin yang punya. Nah itu enggak boleh. Ini yang dimaksud memberikan pinjaman. Barang-barang pinjaman tanpa seizin daripada pemiliknya. Kalau dulu seringkali itu orang minjem cangkul. Saya minjem cangkul. Ternyata cangkul saya minjem. Ada orang minjem lagi. Saya kasih. Terus ntar dipinjem lagi. Entah itu cangkul kemana akhirnya. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu enggak boleh. Enggak boleh. Jadi saya yang dikasih pinjaman ini. Enggak punya hak untuk memberikan pinjaman kepada orang lain. Jadi kalau seandainya mau minjem. Ada orang mau minjem. Nah minjemnya yang punya. Nah berarti ini cangkul. Ya saya harus kembalikan. Atau minimal saya izin dulu. Saya izin Pak Haji Ahmad. Ini ada orang yang mau minjem cangkul. Ya kira-kira bagaimana diizinin enggak. Nah kalau udah dapet izin dari yang punya. Baru saya boleh memberikannya. Nah itu udah ada. Ya minta persetujuan terlebih dahulu. Kepada pemiliknya. Nah ini yang dimaksud. Ya itu bentuk kezaliman. Memberikan pinjaman. Ya terhadap orang lain. Yang memang barang pinjaman itu. Ya tidak dapat izin. Atau tanpa seizin pemiliknya. Atau mempergunakan barang pinjaman. Setelah masa yang sudah selesai waktunya. Saya minjem motor. Misalnya satu hari. Nah kemudian udah satu hari saya kagak kembaliin. Itu zolim saya berarti. Orang minjemnya cuma satu hari. Ternyata dua hari belum dikembalikan. Tiga hari belum dikembalikan. Itu hari-hari selanjutnya zolim saya. Ya karena tidak sesuai. Ya mestinya disesuaikan. Minjem satu hari. Ya udah kembalikan. Kalau mau memperpanjang. Harus ada izin lagi. Ya minta izin lagi. Mohon maaf nih. Ya ternyata. Saya masih perlu motor ini. Boleh enggak? Saya pinjem lagi satu hari lagi. Nah kalau memang dapat izin dari pemiliknya tuh. Bapak saudara. Nah boleh datu. Tapi tanpa izin memperpanjang waktu yang sudah ditentukan. Itu termasuk bentuk gezoliman. Enggak boleh. Nah ini yang dimaksud. Ya mempergunakan. Ya barang-barang pinjeman. Setelah selesai masa waktunya. Itu tidak dibolehkan. Hukumnya zolim namanya. Wakila dan dikatakan. Inna hu roja'a imnul mubarak. Ya sesungguhnya. Imam Ibn al-Mubarak. Itu pernah roja'a pulang. Min maru. Dari daerah maru. Ya. Waroja'a Ibrahim bin Adham. Boleh juga kembali. Ibrahim bin Adham. Min baitil makdis. Ilal basroh. Dari baitil makdis ke basroh. Untuk apa tuh? Dia. Lirad di tamrotin ila sham. Cuma untuk mengembalikan satu butir korna. Ke negeri sham. Itu Ibrahim bin Adham bapak. Ibu saudara begitu. Ya. Ya. Rumahnya jauh banget. Dari basroh. Ya. Tujuannya mau kemana? Kesam. Hanya untuk mengembalikan. Satu butir tamroh. Satu butir korna. Ya. Itu seperti itu. Ya. Jadi karena orang-orang dulu tuh. Begitu kebiasaannya. Makanya ada satu cerita. Orang-orang dulu tuh terkenal dengan ya kejujurannya. Beli jeruk. Ya. Beli jeruk kebayuran. Ya. Sepuluh. Sepuluh dibeli. Sampai di rumah ada sebelas. Dikagak berani makan. Didatang lagi kebayuran. Ya. Kemudian dipulangin. Ini saya beli jeruk. Sepuluh. Ternyata ada sebelas. Saya kembalikan. Ya. Saya belum berani makan. Itu di jalan lagi dari rumah. Cuma hanya ingin mengembalikan. Satu buah jeruk. Kemudian kata pedagangnya. Memang sengaja. Ya. Ini saya tambahkan. Sengaja saya tambahkan. Tuh. Itu. Kata yang beli jeruk. Kalau mau nambahin. Tolong kasih tahu. Ya. Itu sampai begitu. Bapak saudara. Ya. Jadi begitu takutnya dia. Ya. Untuk mempergunakan. Ya. Atau memakan sesuatu yang masih diragukan. Ini Imam Ibrahim bin Adham. Gara-gara satu butir korma doang. Dia mau merelakan. Waktunya. Dia berangkat dari Baitul Maqdis. Ya. Menuju Basroh. Nah. Seperti itu. Kembali lagi. Dia kesam. Untuk mengembalikan apa? Satu butir korma. Kemudian ada lagi. Wapi kolamin. Terkait. Dengan pena. Pulpen. Istaharahu. Yang dipinjemnya. Palamiarudahu ala sahabi. Kemudian. Belum sempat dipulangin. Diminjem pulpen. Belum sempat dikembalikan. Kepada pemiliknya. Dia kembalikan lagi. Minjem pulpen. Ternyata di kantongnya kali. Sampai di rumah diingat. Nah ini pulpen saya apa ini? Oh tadi saya minjem sama teman saya. Akhirnya dikembalikan lagi. Ya. Itu dikhawatir. Takut. Karena ini pulpen bukan miliknya. Ini barang pinjeman. Yang harus dikembalikan. Wakana Hassan Ibnu Abi Sinan. Kemudian. Hassan Bin Abi Sinan. Layanamu Mutajian. Jadi Hassan Bin Sinan ini. Enggak tidur. Ya Mutajian. Dalam kondisi Mutajian. Berbaring. Walaya kulusaminan. Dia juga enggak makan samin. Walaya serabubaridan. Dia juga enggak pernah minum yang dingin-dingin. Selama Sittina Sanata. Jadi 60 tahun. Dia riadoh. Ya. Makan. Ya. Makan yang biasa-biasa saja. Minum yang biasa-biasa saja. Tidur belum pernah berbaring. Kalian tidurnya sambil duduk. Karena zikir terus. Ya. Jarang dia tidur sambil berbaring begitu. Itu riadohnya udah 60 tahun. Bapak Sudara. Udah 60 tahun. Terus apa yang terjadi? Paru'iya. Filmanam. Lalu. Ya. Beliau diimpikan. Setelah meninggal dunia. Ada yang ngimpiin. Ya. Hassan bin Abisinan ini. Setelah meninggal dunia. Ada yang ngimpiin. Filmanam. Ba'dama mata setelah. Beliau. Hassan bin Abisinan meninggal. Fakilan. Maka dikatakan. Mapa'alallahu bik. Apa yang Allah lakukan kepada kamu? Pakolah khairan. Kata Imam Hassan bin Abisinan. Allah sudah memberikan yang terbaik buat saya. Tapi ada kecualinya. Ilah kecuali. Anni mahbusun anil janah. Kami atau saya sempat tertahan. Untuk masuk ke dalam sorga. Allah udah ngasih kebaikan-kebaikan yang banyak. Karena mungkin perbuatannya yang begitu baik. Namun ada. Ada kecualinya. Cuma saat itu dulu saya pernah tertahan juga dari sorga. Ya. Sempat mahbus. Tertahan dari sorga. Sebab apa? Bi'i brotin ista'artuha. Dengan sebab satu butir jarum. Satu buah jarum. Yang pernah saya pinjemnya. Palam aruddaha. Lalu saya lupa kembalikan. Gara-gara jarum. Kan dulu ada orang tuh. Modalnya minjem jarum. Ya. Minjem jarum. Ya. Nah itu dia minjem jarum. Kebetulan dia lupa. Nggak sengaja. Lupa dikembalikan. Itu gara-gara jarum doang minjem jarum. Kemudian dikagak kembalikan. Itu dia tertahan sebentar. Dari sorga. Nah. Setelah tertahan. Ya baru dia bisa masuk sorga. Jadi nggak langsung bisa masuk sorga. Tertahan. Terlebih dahulu. Gara-gara. Satu buah jarum. Yang dipinjem. Namun kelupaan dikembalikan. Itu begitu Bapak Saudara. Makanya. Ya kita. Kalau baca kitab-kitab yang model begini. Itu uang seribu. Uang dua ribu. Kalau punya orang. Jangan lupa. Dikembalikan. Kita minjem seribu. Dua ribu. Jangan dibilang. Ah segala seribu. Jangan pakai dibilang. Segala seribu. Karena itu hukumnya minjem. Kecuali kita dibagi. Dah ambil aja. Atau kita minta redoknya. Ya. Kita WA. Ya Allah. Ente itu uang ente masih ada sisanya seribu. Gimana? Ya udah. Sudah ikhlas. Nah itu beda lagi. Ya. Jadi kalau kita punya hutang. Jangankan besar. Seribu. Dua ribu. Tiga ribu. Kalau namanya minjem. Harus dikembalikan. Nah. Seperti itu. Terus. Yang namanya jarum. Kan harganya. Berapa sih jarum? Ya Allah. Gak ada harganya. Tapi karena dia minjem. Bahasanya minjem. Mesti dipulangin. Nah ini kelupaan dipulangin. Gara-gara itu dia tertahan. Gak langsung masuk ke dalam surga. Nah ini satu cerita begini nih. Menjadi inspirasi buat kita. Jangan sekali-kali. Jadi kita menggampangkan. Kalau minjem suatu barang. Kalau minjem. Tolong kembalikan. Kalau minjem. Tolong kembalikan. Jadi jangan sampai. Ah barang begini aja. Udah gak usah dikembalikan. Ya jangan begitu. Apapun. Ya bentuk bendanya. Serendah apapun. Kalau akannya kita minjem. Mesti diapain. Pulangin. Kalau memang kita kelupaan. Kita harus. Ya ingetin. Atau kita minta redoknya. Minta redoknya. Nah inilah terkait. Terkait dengan cerita. Ya. Hassan bin Abisinan. Ya. Padahal dia udah benar-benar menjaga dirinya. Ya. Makannya. Minumnya. Sampai tidurnya. Ya. Karena begitu kuat ibadahnya. Tidur gak pernah diberbaring. Ya. Kalau berbaring. Apalagi pakai bantal. Apalagi pakai. Ya. Di kasur-kasur yang empuk. Wah. Udah enak benar nih. Enggak. Dia gak mau tidur. Ya. Sebisa mungkin. Jangan berbaring. Ya. Supaya apa? Supaya lebih banyak tahajud dan ibadahnya. Tapi. Nyatanya. Dia sempat tertahan masuk ke dalam sorga. Gara-gara. Satu. Buah jarum. Yang dipinjem. Lupa dipulangin. Apalagi kita kalau minjem duit. Ya. Kalau minjem duit. Berapapun. Ya. Yang kita pinjem. Jangan nyembarangin. Ah. Uang segini doang. Jangan. Ya. Karena bahasanya kita minjem. Saya pakai dulu dah uang enteh. Seribu. Pulangin. Kecuali kalau dia bilang. Ya. Udah. Saya udah ikhlasin seribu doang. Nah itu lain lagi. Nah. Inilah. Ya. Terkait tentang masalah kesulimanan. Nah. Nanti baru. Paslun. Biakli. Malilyati. Mudah-mudahan. Apa. Yang kita baca. Pada kesempatan malam hari ini. Ada. Manfaatnya. Amin. Ya. Robbal. Alamin. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Silahkan. Iya. Berarti dia menunda Menunda gajian Nah itu Kita sebelum Menunda gajian tersebut Harus memberikan informasi Kepada karyawan Sebab takutnya nanti karyawannya nunggu-nunggu Nah seperti itu Ini biasa gajian Tapi saat ini saya lagi gak sempat Kondisi saya lagi gak sempat Sehingga saya gak bisa memberikan gaji Ini pada hari Sabtu, saya bisa gaji Nanti hari Minggu atau hari Senin Nah itu kalau memang Udah disepakati, gak zolim Tapi kalau dijanjinya hari itu Kemudian Ternyata karyawannya Nunggu-nunggu Sampai juga Ya gak diberikan Zolim namanya dia Tapi kalau udah diinformasikan Lebih dulu Ya karena ada Halangan, ada uzur Nah itu bisa dimaklumi Tapi tetap sebaiknya Ya gajilah karyawan Sebelum kering Keringatnya Jadi artinya di awal Makanya Kalau Ada kan Model-model PNS gitu Kalau gaji kan lebih dulu Gaji dulu Baru Kerja Kan begitu ya Ada PNS gak disini Gak ada ya Kalau PNS begitu Misalnya ini satu bulan nih Ini gajian Untuk kerjanya besok Nah begitu Nah jadi ada juga orang yang gaji begitu Kalau pegawai-pegawai Kadang-kadang begitu Digaji Untuk Ya bulan besok Gaji Lebih dulu Untuk bulan besok Nah itu Lebih bagus Ya jadi kalau ada karyawan Digaji begitu tuh Ya lebih bagus lagi Jadi dia Belum Bekerja Tapi udah dikasih gaji Terima kasih